Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Teman, sahabat, bukan terkait dengan pekerjaannya, boleh aja ngasih hadiah. Oh iya, mengembalikan lagi. Cara taubatnya adalah mengembalikan. Karena asalnya itu uang haram. Terkait dengan harta, kalau masih ada dan kita masih ingat nominalnya, kembalikan. Ingat ya, dosa ada dua, ada terkait antara hak kita dengan Allah, ada hak terkait dengan sesama manusia. Pada asalnya kita gak halal menerima, maka kembalikan. Makanya kata Nabi SAW, orang yang masih syahid diampuni semua dosa-dosanya, kecuali utang. Kenapa? Karena utang itu terkait dengan hak sesama manusia. Dosa-dosa yang lain, entah itu terkait dengan Allah saja, Allah akan maafkan semuanya. Apakah zina, ataukah dosa-dosa yang lainnya yang dilanggar antara hak Allah saja, diampuni oleh Allah. Tapi kenapa? Kok utang gak diampuni? Karena itu kaitannya dengan hak orang. Nah, jadi kalau kita sudah pernah terima dan kita tahu ternyata ini pemberian yang tidak halal. Dan kita ingat dikasihnya sekian, kembalikan lagi. Iya, kembalikan saja ke dia. Nah, urusan dia mau terima mau enggak, kita sudah melepas tangan. Ya, melepas diri darinya. Jelas? Malaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia wabarakatuhu. Jelas kun musimu semang nominal. Ini dan mungkin usaha sekian musimu THERE!! Diakant incredibly terima kasih yang mengekati. Kitaevikan jam dengan Anda.